Oke, balik game. One Piece, One Tiras. Bentar, bentar. Gua top up dulu ya. Gua top up dulu. Aduh, ini karena... Ya, kurang 3 min lagi ya. Bentar, 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 bentar. Oke, udah kebeli. Iya. Inilah teman-teman yang namanya Killaf ya. Iya, karena... Wah, gila. Tadi nonton live, ternyata Yamato yang keluar. Kalau ini masih lama sih. Kalau ini masih lama, gak apa-apa. Ini biarin nganggur dulu aja ya. Yang penting yang tadi kita amankan dulu. Wah, gila. Iya, kali ini gua akan membawa berita tentang live hari ini ya. Dan... Extreme Yamato. Bro! Extreme Yamato. Padahal gua kira masih lama ya. Soalnya... Ketika Extreme ya. Ketika banner Extreme itu keluar. Kan biasanya kan kayak Akainu ya. Ya, gua gak tau sih sebelum Akainu. Gua main soalnya ketika Akainu. Akainu itu pakai score point ini. Nah, ini kan masih dipakai sama relay ya kan. Oh, ternyata Yamato gak perlu ini. Ya, mungkin positif thinking aja. Mungkin dia bakal lebih murah ya. Daripada Akainu kemarin. Soalnya kan... Dia gak perlu bawa score point ini ya. Jadi... Tiketnya mirip-mirip si... Siapa kan? Mirip-mirip si... Jackie kemarin atau si Sengs ya. Cuma kita gak tau ntar kira-kira butuh berapa. Wah. Akhirnya gua kilau coy. Akhirnya gua top up ya. Oke, yaudah. Kita bahas Yamato ya. Kita ganti layar dulu. Gila, ini gua banget. Yamato ini gua banget. Serius dah. Oke, ini dia Yamato. Wah, gila. Tadi hype banget ya. Cuma... Sorry banget gua gak bisa kasih liat trailernya. Karena... Gua kemarin nyoba ya. Gua kemarin nyoba trailer Akainu kena copyright. Jadi... Kali ini gua juga gak kasih trailer ya. Lu bisa liat aja langsung dibayde. Tapi istri... Ini keren banget bro. Ternyata runner. Apa ini? Ini Sempak apa-apa ini? Kalian liat tau komen ya. Kenapa gini amat ya. Gila, ternyata runner. Gua gila attacker ya. Wah. Ini sih wajib punya ya. Wajib punya. Kalo gua... Sebenernya sih kalo... Siapa namanya? Kalo ekstrimnya. Bukan cara favorit ya ya. Kayak Akainu kemarin. Atau mungkin Sengs ya. Gua gak peduli sebenernya ya. Gua gak ada niatan buat ngepulit. Wah, cuma ini Yamato ya. Udah cara favorit waifu. Akhirnya gua tadi langsung top up ya. Buat persiapan. Gua gak tau sih. Ntar ini butuh berapa ya. Cuma semoga gak sampai gua rantin. Gua dapet lah. Supaya nanti bisa buat gaca sih. Kaido ya. Ya gua pengen koreksi ekstrim sebenernya. Cuma karena RD-nya masih terbatas ya. Jadi ya gua pilih-pilih cara favorit dulu lah. Oke lanjut ya. Si Yamato. Wah, ini modelannya dia nge-counter. Kemudian dia nge-hot attack. Dan sakit banget gua rasa damage-nya. Makin sekarat, damage-nya makin sakit ya. Ini skill-skill satunya ya. Jadi lu tahan ya. Lu tahan. Kalau bisa maksimum, ntar dia bakal jalan. Raime HG. Cuma kalau gak lu tahan ya. Dia mungkin jalannya gak terlalu jauh ya. Nah ini, non-charged effect. Long-charged effect ya. Ini lu bisa baca sendiri ya. Yang jelas, jangan dipaksain buat nge-hold ya. Ya nge-hold seadanya aja. Yang penting kena. Tetep kena kok damage-nya tetep kena ya. Gak perlu ditahan lama-lama. Oke kemudian, ntar kalau salah komen ya. Ntar kalau salah komen ya. Gua gak terlalu paham bahasa Inggris soalnya. Kemudian ini skill counter ya. Dia bakal nambah dev-nya sendiri. Kalau counter-nya berhasil. Kalau counter-nya gagal, dia ngasih damage doang. Gak nambah dev. Itu gua rasa lumayan. Gila attacker loh. Attacker nambah dev. Wah. Eh kok attacker sih runner. Gila runner nambah dev. Apakah dia bakal jadi runner ter-alot? Siapa sih runner ter-alot? Gua gak tau. Cuma terus ini keren banget sih. Yang jelas skill-nya ya. Makin sekarat, makin sakit. Gitu aja. Intinya itu ya. Makin sekarat, makin sakit. Jadi ya mungkin kalau lu belum sekarat. Lu bisa cuek aja ya. Digebukin cuek. Nyabut-nyabut bendera. Kalau sekarat, baru skill-nya keluar semua ya. Saran gua sih itu. Saran gua. Cuma kalau lu kena one hit ya. Gua gak tau ya. Tapi siapa sih biru paling Dovi paling ya. Paling Dovi relik ya. Cuma kalau ketemu Dovi tenang aja. Dia punya reduce damage lawan attacker 20%. Gila gigi gak tuh. Ya ketemu Dovi tenang aja. Mungkin ketemu relik. Mungkin agak sakit ya nanti ya. Strength lebih 70%. Reduce damage 30%. Reduce damage-nya gede banget. Lawan attacker ya. Ini pun Akaenu gak bisa ya. Karena apa. Dia ada skill juga buat nahan Akaenu. Nah ini. Gak bisa coy. Lawan Akaenu gak bisa. Kemudian. Maksud gua Akaenu gak bisa ngebakar ya. Dia imun. Iya kayaknya gitu sih. Kalau kau salah komen ya. Kemudian kalau ketika nyabut bendera ya. Ketika nyabut bendera. Itu dia gak bisa diapa-apain. Mirip. Mirip Oden ya. Mirip Oden. Oden di luar kota area. Bisa di cancel. Ini gak bisa. Ini di luar kota gak bisa di cancel ya. Di luar area itu. Area apa. Trade-nya ya. Gila keren banget sih. Cuma kalau kena Knobbe. Kalau kena stun. Ya gua rasa. Tetep. Tetep ke cancel. Tapi kan mendingan ya. Harus punya skill itu. Baru bisa cancel. Nyabut bendera. Bayangin coy. Satu tim isinya. Yamato sama Oden. Wah. Runernya paling ngeselin. Selain itu. Ini. Survive-nya bagus. Ada. Reduce damage. Ketika capture treasure. Itu recover HP 30%. Sama reduce cooldown skill 2. Skill 2 itu yang counter ya. Skill 2 itu skill yang counter. Kira ini keren banget sih. Kemudian ketika dia kena damage persentase ya. Dia bakal ngeheal 6%. Dan. Apa namanya. Status effect. Oh. Oke oke oke. Sorry sorry sorry. Pokoknya ini. Selama dia kena persentase damage. Dia bakal ngeheal 6%. Ya. Contoh apa ya persentase damage ya. Gue gak apa sih. Kayaknya pembakaran apa. Bakarannya AKNU itu kayaknya juga persentase damage dah. Dia bakal recover 6%. Gak bisa dibakar. Bukan cuma damage deal doang ya. Tapi. Damage ngebakar. Damage racun. Ketika itu persentase damage. Statusnya. Atau totalnya. Itu bakal ngeheal 6% si Yamato. Wah gila ini keren banget sih. Kemudian ketika tim lo punya treasure lebih. Cooldown reduce. Apa. Speed. Skill 2 nya itu direduce ya. 50%. Dan. Damage nya nambah 30%. Coy. Jadi. Ketika lo menang bendera. Udah gak usahnya penyebut ya. Ketika menang bendera. Langsung. Lo aja baku hatam. Semua yang ada. Gak usahnya penyebut bendera lagi. Ketika udah menang bendera ya. Ketika kalah ya. Lo baru cari-cari bendera lah ya. Sekarang langsung. Keluarin skill. Gila ini gigi banget sih. Serius. Wuh. Ini attacker rasa runner. Eh runner rasa attacker ini. Gua banget ya. Nah ini penjelasannya ya. Ini penjelasannya. Lo bisa baca yang jelas. Makin sekarang makin sakit. Kalau lo menang bendera. Makin sakit ya. Jadi. Lo nyaputin bendera. Kalau udah menang bendera. Baru aja baku hantam. Kalau kalah bendera. Cari bendera yang lain. Kan. Kan ke dem bendera kan juga termasuk ya. Kalau orden kan. Gue rasa. Threatnya itu. Ketika nyerang musuh. Di. Area benderanya. Itu baru nambah damage. Makanya. Gue pakai orden. Lari-lari ke bendera musuh. Karena ada tambahan damage ya. Ini gak perlu. Lo menang bendera. Langsung aja baku hantam aja. Ini udah ada tambahan damage-nya. Nah ini. Penjelasan skillnya ya. Kayak yang tadi ya. Pokoknya counter itu. Nambah death sama knockback ya. Kalau fail tetap. Tetap ada damage-nya. Tapi. Dia gak nambah death. Dan ya. Skill charge-nya gak usah dipaksa ya. Kan. Kan kelihatan kan. Nah. Itu ya. Sekiranya musuhnya lengah atau apa. Langsung keluarin aja. Gak apa-apa. Cuma kalau lo bisa sampai mentok. Oh itu bagus banget. Ini kayaknya juga sekalian sambil jalan deh. Sekalian sambil jalan jauh ya. Kayak blinknya orden. Gue rasa. Oke ya. Jadi itu Yamato ya. Oh gila keren banget. Ini butuh berapa RD. Ini gue gak tau. Gak tau ya. Ini siap-siap kilaf sih gue. Ini siap kilaf. Ini. Gila keren banget coy. Ini ya. Tanggal 20 itu hari Senin. Hari Senin nanti. Kita gaca semua ya. Kita gaca Yamato. Kemudian. Kita juga dapat 100 RD. Cuma ini gak tau pembagiannya gimana. Kayaknya login bonus kayaknya ya. Login bonus. Tanggal 20 sampai 31. Wah. Gila sih keren sih. Dan kemudian tadi juga ketika lab ada. Ada mini games ya. Yaitu mabar. Tim. Tim apa. Tim musuh menang semua. Jadi kita dapat 30 RD lagi. Lumayan. Ya terima kasih mbak Saori ya. Karena dia pura-pura cupu mainnya. Jadinya bisa menang. Menang telak. Oh gila. Berarti kita mengantong ini 130 RD ya. Oh gila. Kira-kira cukup gak itu buat Yamato. Cuma oh firasat gue sih. Ini gak sampai 2000 ya. Kalau angka ini kemarin sampai 2000. Karena dia pakai skot point. Skot pointnya itu. Kalau ini nanti mirip Jackie. Mungkin ya. Ya walaupun gak 1250 sih. Ya mungkin. Gak sampai 2000 lah. Semoga ya. Dan kayaknya Kaido nanti bakal lebih gigi ya. Kayaknya ya. Kaido bakal lebih gigi daripada si Yamato ya. Jadi tentukan pilihan kalian. Kalian mau Yamato atau Kaido. Barang saat gue sih Kaido itu nanti ngonter si anaknya ini. Si Yamato ya itu. Apa ya. Kan ini kan ada reduce damage attack ya. Kemungkinan Kaido nanti defender. Kemungkinan Kaido nanti defender biru. Menurut gue sih gitu nanti ya. Wah gila keren sih. Gue gak sabar dari Senin. Semoga gak habis banyak. Ini udah gue top up top upin. Padahal belum keluar caranya. Awas loh kalau diampasin ya. Oke itu aja ya untuk beritanya. Kita balik di game. Mari kita main bentar. Oke ternyata gak jadi copyright ya. Gak jadi copyright. Let's go kita lihat animasi skillnya. Gila keren banget sih. Oke kita play. Oke itu basic attacknya ya. Itu basic attacknya. Nah ini skill counternya. Ini skill counternya yang tadi ya. Gue gak tau sih. Itu bakal nahannya lama atau gak. Eh ini skill counter atau skill yang ditahan ya. Kayaknya sih skill counter. Oh liat coy. Oh gila keren ya. Jangan salah fokus. Jangan salah fokus ya. Keren tanduknya ya. Tanduknya keren. Jangan salah fokus. Nah itu. Skill yang ditahan itu ya. Jadi kita nanti bakal. Ya bakal jalan terus. Apa? Bakal jalan ke depan. Kayak skillnya Oden ya. Berarti skill yang ini counternya ya. Gila keren banget sih. Nah ini skill counternya. Oh berarti langsung pindah ke belakang ya berarti. Gila mantap sih. Oke sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Kita lihat full. Tanpa di pause-pause. Let's go. Gila keren banget bro. Oke kita balik di game ya. Kita balik di game ya. Gila keren banget. Main bentar. Oke udah balik di game. Let's go. Mari kita main ya. Ya gue kira masih lama loh. Makanya gue kemarin gak cari leg ya. Kan biasanya kan. Aduh ini WAC apa ini. Kan biasanya kan. Itu. Apa namanya. Extreme baru ya. Skot pointnya pake ini. Ternyata ini enggak. Oh tau gitu. Gue gak cari leg ya. Gue. Dapetin rilis jalur tiket aja. Tau gitu ya. Udah cuma gak apa-apa sih. Hitung-hitung koleksi runner ya. Dan ya kalau gue dapet jamat tuh. Nanti runnernya udah lengkap ya. Merah, biru, hijau. Kita ambil sisi positifnya aja. Oke let's go. Mari kita main. Ini nanti juga bakal gue kelarin semua. Ya gue kurang beberapa sih yang hard. Gue gak tau ini yang hard kurang berapa. Kemudian. Yang satunya kurang berapa. Yang ini ya. Ini langsung gue kelarin ntar. Lumayan RD-nya ya. Buat gajah Yamato. Waduh kenapa cepet banget ya Yamato. Gue kira masih agak lama loh. Oke. Mari kita pake. Apa ya. Roger udah. Ini udah. Ini udah kok belum sih. Sama rilis aja. Sama rilis aja. Eh rilis udah John. Sama ini lagi. Kita rotasi ya. Kita rotasi. Ya mungkin rotasinya cuma itu-itu doang ya. Cuma ya mohon maaf. Bacar gue cuma itu-itu doang. Emang. Karena gue gak beli akun jadi ya. Gue beli dari awal. Gue beli dari awal akun RD maksudnya ya. Kalau bukan akun RD itu malah tambah lama jadinya ya. Jadi lebih cepet akun RD. Mau lebih cepet ya beli akun langsung jadi. Semoga dapet Yamato. Gue ucap top up lo ini. Gila gue gak nyangka loh Yamato. Ya maksud gue gak nyangkanya kenapa saya cepet ini. Gue kira paling gak itu dia bakal nunggu ya. Nunggu. Nunggu rilis kelar. Kan biasanya ekstrim kan tukernya spot point atas ya. Kenapa ini enggak coba. Ya gue cuma bisa berpikir positif sih. Semoga. Guarantinnya itu gak mahal ya. Gak sampai 2 ribu lah semoga ya. Gak sampai 2 ribu. Gue kecilin dikit suaranya. Kalau sampai 2 ribu ya ini kemungkinan gue harus top up lagi. Kalau apes banget ya. Cuma semoga gak apes sih. Oh itu gue udah top up. Pasal diapesin. Aduh ini arahnya kelamaan. Biar kayak orang pro ya. Oke nice. Nah kalau si Oden itu harus di area bendera musuh. Biar dapat tambahan damage ya. Kalau si Oden. Eh gak kena. Kono senso. Kalau si Yamato. Nah dia menang bendera langsung cabutin. Benderanya. Eh lah cabutin. Langsung aja baku hatam. Oke gak bisa di cancel ya. Bayangin coy. Lu punya 2 unit model ginian ya. Yamato sama Oden ya. Musuhnya gimana gak kesel itu. Kok kalah bendera sih. Kok kalah bendera sih. Gue nyabutin capek-capek. Eh ya bayangin. Lu punya 2 unit Oden sama Yamato. Wah. Bahkan dia kalau kena Akainu itu. Gak terlalu mumpan. Karena ada reduce damage-nya. Ini tim-tim yang ngedamp mana sih. Perasaan dual loh divider-nya. Kok bisa kecolongan sama Rilid. Ayo gue bantu kirangin resign. Alah kok ke cancel sih. Wah hilang. Perisai gue hilang. Tolong. Tolong. Aduh. Wah itu perisai gue hilang. Bahkan Dobi pun kena reduce damage ya sama Yamato ya. Jadi emang sakti banget ya manu. Hei. Ngapain lu. Kono senso. Aduh. Gue kepancing. Hei. 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 Oke B kosong. Mari kita cabut. Bang. Dev bang. Dev bang. Aku nyebut B bang. Dev bang. Aku nyebut B. Oke nice. Iya coy. Kalau Yamato. Menang bendera. Demenya sakit. Udah gak perlu nunggu. Di bendera musuh ya. Oke lima bendera. Let's go. Bayangin satunya Yamato bro. Ah kapan Yamato release. Aku mau Yamato. Gila. Mantap. Mantap. Yang jelas entah tambah runner ngeselin ya. Berarti saran gue. Kalau kalian gak pake runner ya. Apa kalau kalian pake car. Paling gak punya skill penopit. Buat ngatasin si Yamato ya. Gila. Isinya Yamato Oden. Yamato Oden. Ya gue gak tau sih. Kalau orang Rirol kan Odennya pasti gak punya ya. Cuma kalau tiar-tiar atas. Oh. Mungkin Yamato Akainu mungkin isinya. Ada. Gila. Gila. Biru makin ter. Apa. Ijo makin terpuruk ya Ijo ya. Biru. Apa biru. Sekali keluar bagus. Dipake susah sih Rilek. Rilek bagus sebenernya. Cuma dipakainya susah. Ya yang merah loh. Yang gampang-gampang itu merah Ijo. Gampang. Cuma kan Ijo kan kalah. Pamor sama merah ya. Kalah sama Akainu. Gila. Roger sama Oden. Susah lawan Akainu. Yang merah. Lawan siapapun. Gak ada kesulitan ya. Lawan Biru Mogok. Lawan Ijo malah makanan. Gila ini metanya emang merah ini ya. Kit. Siapa Rilek. Kemudian. Ya kok Rilek sikit. Akainu. Yamato. Dabang lo. Lo cabut sana apa. Gue coba nyebut C. Ayo sini. Sama lo gerakannya. Sama lo gerakannya. Weh mana ini backup gue. Mati. Gak mati C. Kebakar. Gak kebakar. Loh. Gak berani bang. Ayo lo maju. Ajar Akainu. Gue buat cabut beneranya. Gak kena. Nah gitu dong. Pancing. Skill gue cooldown soalnya. Astagfirullah apa ini. Itu kalau Yamato. Satu. Gak mati. Karena gajah. Kena penopet. Eh. Ripaim. Ripaim. Dulu. Eh. Enteng ngeri siapa he. Bang 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 jaga gue bang. Bang jaga gue bang. Gue cabut bentar bang. Kuat kan gak perlu bantuan kan. Masa Akainu perlu bantuan. Nah mantap coy. Ayo sini sini. Gue perisai. Gue perisai. Gue perisai boss. Gue perisai boss. Aduh. Aduh yang atas kalah ternyata. Oh. Oh gak perlu perisai nih full power. Ayo sini. Turun bro. Turun. Lah. Kok udah jatuh duluan. Turun bro. Mati lu. sini turun gua jaga gua jaga santai tapi kayaknya gua gak penting ya akainu doang cukup ya kayaknya ya kayaknya akainu doang cukup ada bagus bagus dijaga udah kita jaga bawah aja udah cukup ini eh gak kena eh pacar pos pacar pos oh udah hilang gila alok banget ini orang mundur 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 eh mati dong ngakainunya eh akan cancel weh salah 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 ngelindar pos ah bagus bagus over guap bro over guap bro eh ini eh eh ini eh yee gak jadi loh 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 kok kalah loh kok kalah penerah mana yang kecabut ya penerah mana yang kecabut gua gak tau wah suram gua kira si snakeman tadi gak kecabut gua menang enggak ternyata ya aduh suram enggak apa-apa last last ya last ya oke terakhir coy last sebelum kita tutup video kali ini ya wah terus gua gua gak sabar ini pengen pake Yamato ya semoga gak hampas banget semoga gua ratinnya gak mahal ya karena kalau ekstrim baru biasanya suram ya eh cuma cuma ini gak bawa red up yang lain ya kayaknya ya kemarin kan dia kemarin Akainu kan bawa Setomaru sama Kobi ya ini ini gak bawa car baru yang lain mungkin gak bakal ada red up mungkin ya wah sendirian mantep sih kalau sendirian ya kalau sendirian mantep serius kalau sendirian mantep ini Yamato semoga sendirian gak ada red up abal-abal ya ya kalau kemarin Akainu penipuan kemarin ya masa Akainu 0,2 yang lain 1% ya ya kalau 1% yang bagus-bagus gak apa-apa gila 1% yang suram-suram carnya ayo-ayo-ayo terakhir yuk bukan 6 baga dong nah ini ini lagi ngetrend ya kayaknya ya si Dovi ini lagi ngetrend di runner merah eh ada yang afk kayaknya pinggir pos alah gak kenopek eh kenopeknya kurang jauh hajar mantap ha 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 aduh 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 ha 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 oke telat tidak bisa oke ha 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 sah yang mentah malah akainu yang mentah ha 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 lo 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 eh makanan mati mati oh gak mati mati ambil ambil akainu jadi kuasa Javi Luffy oke mati oh makasih pos makasih pos gua di heal wah ini wah ini gomenda aduh mati mati dong gak sakit banget ya oke trio Luffy ya kan medan selalu kayak gitu rata-rata eh bro c-pro oke lima pendera bos tak tambah presidenya eh ini ini kecaput eh eh loh 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 kok gak kecancel aduh suram gak kecancel aduh suram gak kecancel aduh gak kecancel naik naik dulu naik dulu santai coy santai coy dia full power soalnya ya dia full power loh lah kok di lah kok ikut lah kok ikut apa ya turun sini sini bewan lagi bewan lagi malah oh saya lama banget sih cooldownnya oke mulai kalah pendera kayaknya gue harus naik dah ini musuhnya di atas semua loh apa ini suara apa ini oh ternyata suara lampnya itu ya lampnya siapa namanya pasti belum gua close lampnya bandai semoga gak copyright ya dua satu nice ya kaget gua suara apa itu suaranya lampnya bat oke nice ya oke itu aja video gua kali ini yang jelas kalau kalian nunggu Yamato ya silahkan disimpen RD nya ya tapi gua gak tau Yamato ntar butuh berapa RD cuma pirasat gua sih gak semahal aka ini ya karena dia gak pake tiket atas karena dia gak pake tiket atas ya mungkin 1500 mungkin ya kita gak tau cuma yang jelas Yamato worth it banget untuk runner dia dia olden tapi merah warnanya itu aja menurut video gua kali ini terima kasih yang udah nonton jangan lupa subscribe bro agar semangat di video sampai ketemu di next video wah gila gila ada yang bisa di top up lagi gak ini ini ya ini cukup gak ini duitnya gua gak tau ini buat itu buat nambahin bintangnya Yamato ya biar langsung bintang 8 200 ribu dapet 20 RT bentar 20 RT berapa sih ini dapet 35 ya tapi tadi dapet kristal kuning gak usah lah gak usah lah ntar gua nekinya tipe hemat ya ntar gua nekinya tipe hemat mesti gua beli ini 65 cuma ini masih lama ya jadi gak gua beli dulu santai nyamannya juga kilap soalnya tadi tinggal berapa menit lagi langsung gua beli mantap mantap oke ini gua record lagi ini gua record lagi kayaknya gua beli aja deh biar nanti bisa langsung dibawa di liga ya biar nanti langsung dibawa di liga gak usah kelamaan ya biar gak lama-lama oke oke tahun baru emang pas banget buat ngabisin duit aduh 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 suram suram oke 500 ribu sudah melayang padahal caranya belum keluar ya padahal caranya belum keluar yaudah gak apa-apa ya namanya juga kilap gila gila padahal caranya belum keluar loh padahal udah udah habis duitnya eh Garena tolong Kasukoyamato ya kemah 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 Terima kasih.